Puas kalian menghina kami. Puas hati kalian. Puas hati kalian. Puas kalian. Puas. Hai sahabat, apa kabar? Masih oke? Ayo, 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 ayo. Malam ini, saya akan membahas dua topik, yaitu topik yang pertama, agama baru yang dikenali sebagai agama BTS dan juga agama Church of Satan ataupun dia dikenali sebagai gerakan penyembah pengikut Lucifer yang ditubuhkan di Kolombia. Buat rakan-rakan yang baru pertama kali singgah di channel ini, selamat datang dan salam perkenalan. Channel Beditoris ini membahas tentang kisah-kisah konspirasi, kisah-kisah seram, kisah-kisah yang terjadi di dunia kita saat ini. Pinjamkan telinga anda, pinjamkan hati anda, pinjamkan pikiran anda, jangan ingat orang lain, jangan ingat boyfriend anda, jangan ingat girlfriend anda, tapi fokus kepada cerita ini. Baru-baru ini, rakyat Malaysia, masyarakat di Malaysia dikejutan dengan satu aliran agama baru yang dikenali sebagai agama BTS. Agama baru ini ataupun agama BTS ini telah menyebabkan masyarakat di Malaysia atau para netizen terganggu, terutama sekali di bulan puasa ini, di bulan Ramadan. Agama baru ini ataupun agama BTS ini telah mengganggu ketentraman masyarakat di Malaysia. Karena, you know, ini adalah bulan Ramadan, bulan puasa. Jadi, tidak sepatutnya isu ini timbul di negara kita Malaysia. Ia terang-terang mengganggu bulan Ramadan atau bulan puasa bagi rakan-rakan kita yang bergama Islam. Isu ini sebenarnya terjadi di dua negara, yaitu negara Indonesia dan juga Malaysia. Di mana, seorang hater BTS ini telah mencipta, telah menubuhkan satu isu, yaitu dia mencipta satu grup telegram yang dikatakan sebagai agama BTS. Karena setelah diselidik, sebenarnya yang membuat isu ini, mereka adalah orang yang membenci pengikut-pengikut BTS. Karena, you know, kalau The Army ini, pengikut BTS adalah orang-orang yang sangat taksub, sangat fanatik, jika kita sentuh idol mereka atau BTS ini, yuk terimalah kencaman. Secara singkatnya, agama baru BTS ini sebenarnya ditubuhkan oleh hater BTS. Atau hater musuh-musuh bagi peminat BTS. Ini adalah lima rukun yang dicipta oleh admin agama BTS ini. Rukun yang pertama adalah, Lafajkan asaduhlah ilah jimin tiga kali. Kedua, hafalkan lagu BTS. Ya, lagu Korea dan juga Inggris-Inggris. You hafal lah. Yang ketiga, kitab suci BTS adalah dance itu sendiri. Keempat, jangan menghina sesama member. Dan yang kelima, Inilah lima rukun atau panduan bagi ahli agama BTS ini. Saya tidak mau membahas lebih panjang tentang agama baru BTS ini. Karena ini, terang-terang, seperti sudah selesai dan semakin reda, admin bagi grup itu sudah minta maaf dan dia katakan, jangan leporkan kepada pihak polis. Tapi, terimalah mohon kemaafan dari saya, dia katakan. Saya tidak heran tentang aliran agama baru yang ditubuhkan ini, yang sebenarnya mungkin tidak lama lagi akan hilang. Karena di Malaysia, setiap tahun, pasti ada aliran agama sesat yang akan timbul, yang akan ditubuhkan. Ini antara aliran sesat yang telah ditubuhkan, yang dianggap sesat oleh pihak berkuasa atau pihak kerajaan di Malaysia. Selamat menikmati saya, Semua kita semua dilindungi oleh aliran yang sesat ini Nah, kita sudah membahas tentang agama baru BTS Sekarang kita akan membahas satu aliran sesat yang dikenali sebagai Kuil Lucifer yang ditubuhkan di Columbia Temple ini ataupun kuil ini telah ditubuhkan pada tahun 2016 Dan kuil ini atau tempat beribadat ini yang dianggap sesat Telah diasaskan oleh Victor Damian Rosso Pengikut pertama aliran sesat ini adalah istrinya Victor sendiri Kuil of Lucifer ini atau aliran sesat ini Menganggap Lucifer adalah Tuhan Buat rakan-rakan yang tidak tahu siapa itu Lucifer Lucifer pada awalnya adalah seorang malaikat Tapi akhirnya karena dia melawan Tuhan, memberontak Dia telah dibuang dan akhirnya menjadi setan Atau pemberontak ajaran Tuhan Pada awalnya, si Victor ini sebenarnya beragama Kristian Katolik Tapi karena dia kurang memahami isi ajaran gereja Katolik Dan dia mempunyai latar belakang yang gelap Atau saudara mara dia Orang yang memalkan sihir Tidak diketahui berapa jumlah pengikut kuil of Lucifer ini Tapi setiap hari, semakin banyak orang yang mengikuti kuil of Lucifer ini Antara simbol yang mereka gunakan adalah simbol salib terbalik Pentagram, Illuminati, dan Bahphomed Pada satu hari, dia telah bermimpi Ada seorang malaikat kepada dia bahwa You harus mengumpulkan pengikut-pengikut Untuk melawan ajaran Tuhan Untuk melawan gereja Katolik Dia bermimpi tentang malaikat itu Yang dikenal sebagai Lucifer Ataupun setan itu Dia mulai menubuhkan tempel ini Dan mengumpulkan sebanyak-banyak anak-anak yang boleh Menjadi pengikut bagi aliran sesat ini Untuk berperang melawan ajaran gereja Ajaran sesat ini sangat gila Karena kenapa? Mereka akan mengadakan pertemuan besar-besaran Dan pertemuan itu akan ada aktiviti seperti Berwik-wik Berwik-wik Bebas Bebas berwik-wik Bagi ajaran Victor, dia katakan Tidak ada yang namanya kejahatan You mau bersama dengan istri orang lain Atau laki orang lain Tidak diperbolehkan Stupid people like that Dibolehkan What? Pada pengikut kuil Lucifer ini Dimintakan untuk meminum darah hewan Dan tujuan aktiviti itu Atau ritual itu adalah Untuk dijadikan sebagai korban Persembahan untuk Lucifer Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bahkan setakat ini saja video saya kali ini Sebenarnya saya kurang sehat Untuk membahas tentang Aliran sesat ini Karena menyebabkan saya You know Malam-malam jam 11 Semalam saya buat video ini Naik bulu rumah juga Jadi saya stok buat video ini Setakat saya info yang saya boleh berikan Saya ingin mengatakan lebih lanjut Anda boleh lihat Baca di Google Tentang kuil Lucifer ini Oke, bahas Jumpa lagi dalam video yang seterusnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!